Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin berikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengecek Windows lisensi gitu ya atau mungkin lisensi pada Windows gitu ya Nah jadi kalau misalnya kalian penasaran gitu ya nih kalau misalnya saya beli laptop gitu ya baru beli laptop apakah dikasih Windows yang ori atau mungkin Windows yang istilahnya bajakan gitu ya Atau mungkin Windows yang ya yang diaktifasi dengan KMS gitu ya Nah sebenarnya kalau misalnya kalian menggunakan laptop yang diaktifasi dengan KMS itu gampang banget caranya cukup kalian cari aja misalnya disini KMS gitu ya Kalau misalnya ada KMS yang udah terinstall itu berarti bisa dipastikan laptop kalian atau mungkin PC kalian itu menggunakan KMS ya Nah tapi disini saya ingin menggunakan CMD ya untuk mengetesnya gitu ya atau mungkin comment prompt dan sini cukup ketikan saja SL MGR strip atau mungkin min DLV ya DLV disini nanti akan muncul seperti ini dan kalian cukup enter aja dan disini nanti akan muncul gitu ya software licensing service versionnya ada versinya dan ininya ada namanya gitu ya dan sini ada description nya ini adalah retail channel ya kalau misalnya kalian menggunakan yang OEM atau mungkin yang bawaan biasanya Jadi kalau misalnya kalian beli laptop itu kalau misalnya dikasih Windows yang udah jadi contohnya kalau misalnya kalian beli produk Acer ya tapi gak semua juga sih kalau Acer jadi kalau misalnya Acer itu udah sama Windowsnya itu bakal masuknya OEM ya dan kalau misalnya retail ini versi retail retail jadi lumayan untuk aplikasi retail ini memang cukup lumayan mahal gitu ya dan disini ada activation ID nya dan application ID nya extend pay ID nya dan disini eh disini ada produk channel ya ini juga yang lumayan pentingnya ini adalah retail kalau misalnya OEM ya OEM gitu kalau misalnya yang palsu coba disini kita akan cari ya di sini fake windows 10 activation cmd coba disini kita akan melihat gambarnya seperti apa ya sini kita akan eh disini eh kan mana nih disini kita akan activation SLMGR ya di sini kita akan melihat ya dan disini eh ada apanya nih bukan ya kan seperti itu yang memang yang asli dan disini kita akan melihat dan eh disini ada ininya gitu ya nah disini kalian bisa kalau misalnya melihat disini yang digambar ini jadi eh disini ada license statusnya disini ada inisial grace period gitu ya dan walaupun ini retail ini ada periodenya dan time remainingnya itu adalah 4343200 menit atau mungkin maksudnya 30 hari ya maksudnya ya maksudnya 30 hari jadi ada ininya ada trialnya dan kalau misalnya dengan Windows yang palsu coba disini kita akan cek lisensi Windows 10 disini coba kita akan melihat di winpoint ya sini kalau nggak salah ada eh Reset versi coba disini kita lihat gambarnya ya coba dilihat si gambarnya dan disini license ya disini retail channel license nah berarti ini memang bisa ya memang pakai itu dan coba disini kita akan melihat yang ini dan disini nanti kalau misalnya yang menggunakan KMS ya ini kayaknya nanti akan muncul disini volume KMS Client ya jadi ini ada tulisannya nih volume KMS Client dan eh disini nanti akan muncul nih kalau misalnya kalian melihat disini walaupun eh license statusnya license gitu ya disini eh ada ininya ada waktunya nih aktifin expirationnya atau mungkin itu adalah kadal warsanya ya jadi dalam 180 hari bakal kadal luarsa dan kalau misalnya mau ditambah ya tinggal diaktifin lagi gitu ya untuk KMS ini dan disini saya nggak sebanyak ini juga sih ya dan nggak sedetail itu juga dan walaupun disini ada produk activity successfully disini coba disini kita akan exit dan yang saya itu memang bener-bener simple gitu ya dan license dan blablabla doang gitu ya dan eh disini dan dari sini ada tulisan license retail dan tidak ada yang apa yang waktu-waktu seperti itu dan ini memang berarti permanen gitu ya dan disini kita akan oke saja dan sini kita akan exit ya dan berarti kita sudah mengetahui gitu ya bahwa yang tadi saya cek ini di komputer saya ini adalah menggunakan license retail yang ori gitu ya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya kalau misalnya kalian mau komen silahkan gitu ya itu bang nggak ori bang itu itu palsu ternyata ya silahkan komen gitu ya di sini mungkin kita akan berdiskusi di komentar di bawah itu juga kalau misalnya saya nggak sibuk juga sih untuk bales komentar dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya mungkin tutorial mungkin juga enggak dan thanks for coaching bye bye abone ol